Dewi Maut, Jilid 03. Darah munkrat-munkrat dan ruangan itu banjir darah. Pekik dan jerit susul menyusul dan dalam beberapa menit saja ruang itu sudah penuh dengan orang-orang yang berkelojotan dalam sekarat. Lebih dari 50 orang laki-laki tewas sebagai akibat tudingan terunjuk yang kecil mungil dari kiat buwe. Wanita ini nampak puas sekali, matanya berkilat-kilat, wajahnya kemerahan dan berseri-seri. Tidak disangkanya bahwa hari itu dia akan dapat membalas dendam sedemikian puasnya. Setelah penjagalan manusia secara hebat ini, Bikyok kemudian mengajak In Hang untuk memeriksa dan melihat-lihat pulau dengan bangunan-bangunannya, diantarkan oleh kiat buwe. Ruangan yang tadinya menjadi tempat pembantaian manusia itu telah dibersihkan oleh para anggota Gio Hang Pang yang memerintahkan sisa-sisa keluarga dan anggota KWI Eng Pang. Mulai saat itu, sisa anggota KWI Eng Pang yang jumlahnya masih ada 40 orang lebih itu menjadi budak yang ketakutan dari para anggota Gio Hang Pang, juga keluarga mereka mengalami perubahan hebat, yang wanita otomatis menduduki tingkat yang lebih tinggi daripada yang laki-laki. Mulai saat itu pula telaga KWI O menjadi daerah yang dikuasai oleh Gio Hang Pang, dan pulau itu dijadikan sarang mereka. KWI Eng Pang otomatis musnah, sedangkan sisa orang-orang KWI Eng Pang sudah mulai melupakan perkumpulan KWI Eng Pang itu karena mereka kini menjadi budak-budak Gio Hang Pang, bukan anggota tapi budak-budak yang setiap hari harus bekerja keras di ladang, mencari ikan dan pekerjaan berat yang lainnya. Tidak ada seorang pun yang berani melawan, apalagi melarikan diri, karena mereka juga maklum bahwa melarikan diri berarti mati dalam keadaan mengerikan seperti yang dialami oleh beberapa orang teman mereka. Ya Pin Hang, daerah remaja yang cantik jelita itu, menyaksikan semua peristiwa ini tanpa ada sepatah katap pun terlontar dari mulutnya, tanpa ada perasaan apapun membayang di dalam sinar matanya, seakan-akan dia tidak peduli dengan semua yang dilakukan oleh burunya. Benarkah darah ini, yang masih begitu muda, yang pada lahirnya memperlihatkan kecantikan yang demikian mempesonakan, kehalusan yang demikian mengharukan, tapi memiliki hati yang dingin membeku, yang tidak memiliki perasaan lagi? Hal ini sukar sekali untuk ditentukan, karena darah itu sendiri pun masih belum mengenal sifat dirinya sendiri. Sejak kecil dia berada di dalam lingkungan wanita-wanita pembenci pria dan segala cerita yang didengarnya mengenai pria selalu buruk dan mendatangkan kesan jahat, maka tentu saja di dalam hatinya tumbuh perasaan tak senang kepada pria. Apalagi karena pria-pria KWI Engpang yang menerima hukuman mengerikan sekali itu adalah pria-pria yang sudah melakukan perbuatan diadap dan keji terhadap lima orang anggota Giyohangpang, maka tidak ada perasaan kasihan yang timbul di hatinya ketika melihat mereka semua dibunuh seperti itu. Betapapun juga, alisnya berkerutan dan tidak setuju ketika dan menyaksikan pembunuhan-pembunuhan seperti itu, karena membunuh lawan yang sudah tidak mampu mengadakan perlawanan atau pembelaan diri baginya merupakan hal yang amat memalukan. Tentu saja dia tidak mau menyatakan perasaan tak setujunya ini secara berterang karena dia terlalu mencinta guunya dan tidak mau membuat guunya tidak senang hati. Bahkan pada saat dia mendengar penuturan yang lebih jelas dari guunya tentang kepatahan hati guunya dalam kegagalan cintanya terhadap Bapkun Leong, kakak kandungnya, secara diam-diam dia merasa tidak senang kepada kakak kandungnya itu. Sesudah Gio Hang Pang berhasil merampas pulau di Telaga KWO, dengan tenteram dan senang mereka hidup di tempat yang indah ini. Para anggota Gio Hang Pang makin tekun pula mempelajari ilmu silat dan memperkuat diri, sehingga Gio Hang Pang menjadi perkumpulan yang sangat kuat dan mulai terkenal di dunia kaum sesat sebagai sebuah perkumpulan yang dipimpin oleh seorang wanita sakti. In Hang sendiri amat suka dengan keindahan tempat di sekeliling Telaga KWO. Akan tetapi, dia merasa muak dengan kehidupan para anggota Gio Hang Pang. Melihat betapa anggota Gio Hang Pang yang terdiri dari wanita-wanita itu memperbudak kaum prianya, bahkan tidak jarang melakukan perbuatan yang menindas dan menyiksa, kemudian anda melihat pula betapa ada beberapa orang anggota Gio Hang Pang yang mempergunakan budak-budak bekas orang-orang KWI Eng Pang itu untuk kesenangan diri sendiri, untuk memuaskan nafsu wirahi mereka yang dibalik kebencian mereka terhadap pria kadang-kadang timbul dan perlu disalurkan. Gurunya yang juga tahu akan hal ini, tidak melarang. Meskipun gurunya adalah seorang wanita pembenci pria yang sama sekali pantang berdekatan dengan pria, yang hatinya sudah mebeku terhadap pria, namun gurunya sendiri agaknya maklum akan kebutuhan para wanita anggota Gio Hang Pang dan tidak melarang mereka bermain cinta dengan para budak. Hal ini memuakan hati In Hang yang melihat seolah-olah para anggota Gio Hang Pang itu sebagai pemerkosa-pemerkosa, tidak ada bedanya dengan para pria KWI Eng Pang yang pernah memperkosa wanita. Hanya bedanya, kini wanita yang memperkosa pria, yang mempergunakan pria sebagai alat untuk menyenangkan dirinya, untuk memuaskan nafsu birahinya. Hal ini membuat dia mulai tidak betah tinggal di KWIO dan pada suatu hari dia berpamit kepada gurunya untuk pergi merantau. Yobi Kyok tidak melarang karena maklum bahwa muridnya memang perlu memperoleh pengalaman dan tidak mungkin mengurung gadis yang telah dewasa itu untuk selamanya tinggal di KWIO. Dia hanya berpesan agar In Hang tidak lupa untuk pulang ke KWIO. Hubungan merupakan inti dari kehidupan. Hidup berarti berhubungan, baik berhubungan antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan benda, atau manusia dengan pikirannya, dengan nafsu-nafsunya. Hubungan antara manusia menjadi tidak bersih lagi, menjadi tidak wajar lagi sehingga pasti akan mendatangkan pertentangan, mendatangkan permusuhan dan mendatangkan kesengsaraan, kekecewaan dan penderitaan apabila di dalam hubungan ini dimasuki niat penggunaan. Hubungan yang bagaimana dekat pun, seperti hubungan antara pria dan wanita, antara suami dan istri, akan menjadi sumber pertentangan apabila di sana terdapat keinginan untuk saling mempergunakan demi kesenangan diri pribadi. Sikap kepada manusia lain, baik manusia lain itu berbentuk suami, istri, anak, orang tua, ataupun sahabat akan merupakan sikap yang palsu apabila sikap itu timbul dikarenakan suatu keinginan demi kepentingan dan kesenangan diri sendiri. Dan sikap palsu ini, seperti semua kepalsuan yang tentu saja tidak wajar, selalu akan mendatangkan hal-hal yang bertentangan dan mendatangkan duka. Pegunungan Chin Lingsan terletak di Provinsi Sensi dan Kansu. Daerah ini merupakan daerah pegunungan, dan dari puncak Chin Lingsan ini dapat terlihat gunung-gunung besar lainnya, yaitu pegunungan Tapasan di selatan dan pegunungan Bengsan yang besar di sebelah barat. Jauh di timur tampak pula puncak guniusan yang bersambung di antara mega-mega. Seperti pada semua pegunungan atau di tepi laut, pendeknya di tempat-tempat sunyi di mana tampak mementang luas alam yang belum tersentuh tangan manusia, di mana segala sesuatu nampak megah, penuh kekuatan dan kedamaian, maka di Chin Lingsan pun pemandangan alam amat megah dan indahnya. Di dekat sumber air sungai Honsui yang keluar dari salah sebuah lereng Chin Lingsan, pemandangan sangat indahnya dan tempat inilah yang menjadi pusat dari perkumpulan Chin Ling Pai yang di waktu itu amat terkenal sebagai sebuah perkumpulan yang besar dan kuat, dipimpin oleh seorang pendekar sakti yang juga sangat dikenal di dunia Kang Ong, bahkan yang pernah dianggap sebagai tokoh nomor satu di antara para datuk perselatan yang lihai. Ketua Chin Ling Pai itu bernama Chia Keng Hong, seorang kakek yang usianya sudah 60 tahun lebih, atau tepatnya 63 tahun, seorang laki-laki tua yang amat sederhana dan kelihatan sebagai seorang petani atau penduduk dusun-dusun di gunung yang bersahaja, akan tetapi ada sesuatu di dalam sikapnya, terutama di dalam pandang matanya, yang mengandung kegagahan dan keagungan. Perkumpulan Chin Ling Pai sama terkenalnya dengan ketuanya yang sudah bertahun-tahun jarang memperlihatkan diri di dunia ramai. Ketua itu sendiri jarang menangani persoalan yang dihadapi Chin Ling Pai karena semua urusan telah dipercayakan oleh ketua ini kepada murid-murid kepala yang kesemuanya berjumlah 11 orang. Pada waktu itu, tidak ada seorang pun tokoh dunia Kang Owi yang tidak mengenal Capit Ho Hon, sebelas pendekar, dari Chin Ling San, yaitu murid-murid kepala dari Chin Ling Pai ini. Sudah sering sekali, entah berapa puluh bahkan berapa ratus kali, Chin Ling San Capit Ho Hon ini mengegerkan dunia perselatan dengan kegagahan mereka, dengan berbagai sepak terjang mereka yang selalu didasari untuk membela kaum lemah yang tertindas, menentang kekuasaan sewenang-wenang, membela kebenaran dan melawan kejahatan. Pernah 11 orang pendekar ini mengobrak abrik dunia kaum sesat sehingga nama mereka menjulang tinggi, disegeni kawan ditakuti lawan. Para pembaca cerita pedang kayu harum dan cerita petualang asmara tentu sudah mengenal baik nama Chia Keng Hong, ketua Chin Ling Pai itu. Pendekar sakti ini di samping memiliki ilmu-ilmu yang amat tinggi, juga memiliki ilmu mukjijat seperti Tait Kek Sin Kun dan Tika Hai I Beng, dua macam ilmu yang amat hebat. Hanya sebagian saja dari Tait Kek Sin Kun mampu dikuasai oleh Capit Ho Hon sebagai murid-murid kepala, adapun Tika Hai I Beng sampai saat itu hanya dimiliki atau dikuasai oleh Chia Keng Hong sendiri dan orang kedua yang menguasainya adalah Hap Kun Liyong. Istri ketua ini juga bukan orang sembarangan. Wanita yang kini telah menjadi seorang nenek berusia 60 tahun, dahulu pada waktu masih gadis tidak kalah terkenalnya dengan suaminya. Dia bernama Siai Biao Weng dan dahulu dijuluki orang Song Bun Siuli, darah jelita berkabung, karena kesukaannya berpakaian putih. Ilmu silatnya juga amat tinggi, mengenal bermacam-macam ilmu silat tetapi terutama sangat hebat permainannya dengan Pek In Sin Pian yang merupakan sehelai sabuk sutra putih, dan juga pukulan Gotok Chiang, tangan lima racun. Seperti telah dituturkan di dalam cerita Petualang Asmara, suami istri yang hidup rukun dan saling mencinta ini memiliki dua orang anak. Yang pertama bernama Chia Gio Keng dan sekarang telah menjadi istri dari Likong Tek, seorang pendekar gagah perkasa. Ada pun yang kedua ialah Chia Bun Hou, yang sekarang telah menjadi seorang pemuda berusia kurang lebih 20 tahun. Pemuda ini semenjak beberapa tahun yang lalu sudah diambil murid oleh Kok Deng Lama, seorang pendekar lama yang tinggi sekali ilmu silatnya dan yang tinggal di Tibet. Pada saat itu, ketua Chin Ling Pai dan istrinya sedang tidak berada di rumah. Suami istri ini tengah pergi ke kota Lengkok untuk mengunjungi Yap Kun Liong, pendekar sakti yang memiliki hubungan dekat sekali dengan keluarga ketua Chin Ling Pai ini. Kunjungan mereka ini selain untuk melepas kerinduan, juga untuk membicarakan soal yang sangat penting, yaitu urusan perjodohan antara putera ketua Chin Ling Pai itu, Chia Bun Hou yang masih berada di Tibet, dengan Yap Pin Hang, adik kandung dari Yap Kun Liong yang seperti kita ketahui, telah menjadi murid dari ketua Gio Ahang Pang. Selain suami istri ketua Chin Ling Pai, juga empat orang di antara Capit Ho Han sedang meninggalkan Chin Ling Pai karena diutus oleh ketua mereka untuk pergi ke Tibet menyusul Chia Bun Hou dan menyerahkan surat ketua mereka kepada pendekar Kok Deng Lama. Biarpun ketua mereka tidak berada di rumah, namun para anggota Chin Ling Pai bekerja seperti biasa dan hidup dalam keadaan aman dan tenteram. Jumlah mereka ada kurang lebih 100 keluarga yang tinggal di lareng Chin Ling San, dan mereka bekerja sebagai petani-petani dan pemburu-pemburu, di samping berlatih ilmu silat. Ada pula beberapa puluh orang anggota yang sudah terjun ke masyarakat ramai, ada yang bekerja sebagai penjaga keamanan, pengawal, guru silat dan lain pekerjaan yang mengandalkan kepandaian silat mereka. Namun di manapun mereka berada, apapun pekerjaan mereka, murid-murid Chin Ling Pai selalu disegani karena mereka itu rata-rata telah memperoleh pendidikan lahir batin dan menjadi orang-orang yang dapat dipercaya, sungguh pun mereka itu berasal dari keluarga petani-petani sederhana. Pagi hari itu matahari baru saja muncul, mendatangkan suasana baru dan kehidupan kepada seluruh permukaan bumi. Para anggota Chin Ling Pai telah tampak sibuk dan asap mulai mengepul dari genteng-genteng kondok mereka, tanda bahwa penghuninya sudah bangun semua dan dapur-dapur rumah telah mulai menghidupkan apinya. Tujuh orang murid kepala, yaitu tujuh di antara sebelas orang caput hohon, karena yang empat orang pergi ke Tibet, pagi-pagi itu seperti biasa telah meninggalkan kamar masing-masing untuk berlatih nafas dan semedi di atas bukit di belakang kompleks perumahan Chin Ling Pai. Tempat ini dipilih sebagai tempat berlatih karena memang merupakan tempat yang amat pening, endah, dan bersih, memiliki hawa yang murni. Sebentar saja mereka sudah hanyut dalam latihan, dan tujuh orang laki-laki yang duduk bersilah di atas rumput hijau itu tiada ubahnya seperti arca-arca mati. Pagi hari itu hawa udara di puncak bukit amat dinginnya, dingin sejuk menyusup tulang. Akan tetapi tujuh orang laki-laki yang duduk bersilah itu sama sekali tidak merasakan hawa dingin ini, bahkan kini tampak uap putih mengepul dari tubuh dan kepala mereka. Itulah tanda pertemuan antara hawa panas yang mengalir di seluruh tubuh mereka dan hawa dingin dari udara di luar tubuh mereka. Dengan berlatih yang keng atau tenaga sakti yang panas hawanya ini, tubuh mereka terasa hangat di dalam udara dingin itu. Udara yang mereka hisap melalui hidung tidak nampak, Akan tetapi sesudah keluar dari dalam dada mereka, tampaklah uap tebal putih memanjang seperti seekor ular keluar dari hidung ataupun mulut mereka. Bermacam-macam kera mereka mengeluarkan hawa dari dalam dada ketika latihan pernafasan ini. Ada yang mengeluarkan hawa dari mulut, ada yang dari hidung, dan ada pula yang mengeluarkannya dari satu lubang hidung saja, ada yang bergantian keluarnya dari lubang hidung kiri dan kanan. Tujuh orang laki-laki ini memang telah mempunyai ilmu kepandayan tinggi. Mereka adalah murid-murid kepala Chin Ling Pai yang menerima gemblengan langsung dari pendekar sakti Chia Keng Hong, ketua atau guru mereka. Setelah lebih dari 20 tahun berlatih, sejak mereka masih berupa pemuda-pemuda dusun di pegunungan itu hingga kini menjadi orang-orang setengah tua yang usianya dari 40 sampai 50 tahun lebih, mereka telah menguasai ilmu-ilmu silat yang tinggi dan mereka terkenal sebagai jagoan-jagoan Chin Ling Pai dengan julukan sederhana, yaitu 11 pendekar dari Chin Ling Pai. Pakaian mereka seperti pakaian petani karena memang tujuh orang ini bersama empat orang yang diutus ke Tibet, berasal dari petani-petani sederhana di sekitar pegunungan Chin Ling San. Hingga sekarang mereka tetap hidup bertani, hidup sederhana, tanpa banyak keinginan, sebagian ada yang telah membentuk keluarga, menikah dengan wanita-wanita dusun pula sehingga keluarga mereka pun amat sederhana, sebagian lagi ada pula yang membujang. Dalam keadaan hidup sederhana dan selalu tenang tenteran penuh damai ini, tentu saja mereka memiliki kesehatan lahir batin dan ketekunan mereka melatih diri membuat mereka menjadi orang-orang gemblengan yang liai, menjadi orang-orang yang berisi sungguh pun pada lahirnya mereka tidak ada bedanya dengan bapak-bapak petani miskin sederhana. Sejak pagi-pagi sekali tadi, lama sebelum matahari mengirim cahayanya sebagai pelopor atau pembuka jalan bagi munculnya Seng Raja Siang, tujuh orang lihai ini sudah berlatih di puncak bukit itu. Kini matahari muda yang nerah dan hangat sudah mengintai dari balik puncak di timur, namun mereka masih tenggelam ke dalam keheningan. Suheng, suheng, harap turun dari puncak, ada urusan penting. Teriakan-teriakan dari beberapa buah mulut yang terdengar datang dari bawah puncak itu menyadarkan mereka. Dengan tenang mereka membuka mata, menghela nafas panjang dan mulai menggerakan anggota badan, melepaskan kedua kaki yang tadi bersilah saling menindih paha. Jitwi Suheng, kakak seperguruan bertujuh kembali terdengar teriakan. Seorang di antara mereka, yang tertua, usianya tentu sudah 50 tahun lebih dan dahinya lebar, kumisnya tebal pendek dan jenggotnya juga tebal pendek, tubuhnya kekar dan membayangkan kekasaran seorang petani akan tetapi pandang matanya amat halus, bangkit berdiri dan berkata, Sute, adik seperguruan, sekalian, marilah kita lihat apa yang terjadi di bawah. Orang ini adalah murid kepala kelima dan karena murid-murid kepala pertama sampai keempat diutus ke Tibet, maka sekarang dia menjadi yang tertua di antara para sutenya. Dia bernama Sang Kiang, seorang di antara yang tinggal hidup membujang, tak mau menikah. Setelah berkata demikian, dengan tenang dia lalu meninggalkan puncak bersama enam orang sutenya sambil berseru ke bawah dengan suara nyaring. Kami sedang turun suaranya mengema di seluruh lereng puncak bukit itu, maka dari bawah tidak lagi terdengar teriakan-teriakan yang memanggil-manggil mereka. Di lereng itu mereka disambut oleh belasan orang murid Chin Ling Pai yang semua terlihat tegang. Namun tujuh orang itu tenang-tenang saja dan Santi yang lalu bertanya, Apakah yang terjadi? Selaka, San Suheng, kakak seperguruan San seorang di antara mereka berkata dengan muka pucat. Bendera kita yang di puncak menara itu diambil orang dan di ujung tiangnya terdapat sebuah benda lain, seperti sehelai kain putih. San Kiang mengerutkan alisnya yang tebal. Hem, apakah ada yang melihat siapa yang melakukan itu? Tidak ada yang melihatnya. Mungkin perbuatan itu dilakukan pada waktu malam, dan tadi kebetulan ada salah seorang di antara anak-anak kita yang melihatnya dan berteriak keheranan, kata orang yang melapor itu. Dan hebatnya, tidak ada bekas-bekasnya orang naik ke menara, San Suheng. Menara itu terjaga pintunya siang malam, tak mungkin ada yang dapat naik ke menara melalui anak tangga tanpa diketahui penjaga, kata yang kedua. San Kiang bersama enam orang sutenya tidak berkata apa-apa, hanya bergegas turun dari tempat itu menuju ke kompleks perumahan mereka dan langsung menuju ke menara yang dimaksudkan. Mereka memandang ke atas dan benar saja, jauh di atas menara, di mana terdapat tiang bendera, kini bukan lagi bendera Chin Ling Pai yang melambai di ujung tiang bendera, namun sehelai kain putih yang dari bawah tampak ada titik-titik hitamnya. Menara itu tinggi, berloteng empat dan tiang itu dipasang di puncak menara, dikeluarkan dari jendela tingkat teratas, panjang tiang ada tiga tombak dan bendera itu berkibar di ujungnya. San Suheng, apabila dia tidak melalui anak tangga menara dan langsung mengambilnya melalui genteng, sungguh hebat kepandainya, salah seorang di antara capit hohon berkata. San Kiang mengangguk. Agaknya kain itu mengandung tulisan, biar aku mengambilnya dengan care seperti ketika benda itu dipasangkan orang. Setelah berkata demikian, San Kiang menggenjot tubuhnya dan melayanglah tubuh tokoh kelima dari capit hohon ini ke atas, tangannya menyambar pinggiran loteng pertama, bergantung lantas menggenjot lagi tubuhnya ke atas berjungkir balik sehingga tubuh itu meluncur ke tingkat dua, kembali menyambar pinggiran loteng, menggenjot lagi ke atas sampai akhirnya dia berhasil menangkap tiang bendera padat puncak menara dan meraih kain putih di ujung tiang bendera, kemudian dia melayang turun dari tingkat ke tingkat seperti tadi dan tiba di atas tanah. Semua ini dilakukan dengan cepat dan sama sekali tidak mengeluarkan suara, dan ketika dia sudah berdiri kembali di tempat tadi, napasnya biasa saja tidak terengah, hanya mukanya yang menjadi agak merah. Tepuk sorak bergemuruh menyambut perbuatan yang hebat ini, karena para anak murid Chin Ling Pai benar-benar kagum menyaksikan kelihayaan suheng mereka. Akan tetapi Sanki yang mengangkat tangan ke atas minta agar mereka tidak menimbulkan bising. Bersama dengan enam orang sutenya, Sanki yang membaca huruf-huruf yang tertulis di atas kain putih itu. Kain itu terbuat dari sutra dan agaknya merupakan sehelai sapu tangan putih yang tidak begitu bersih dan melihat corretan yang kasar, tentu huruf-huruf itu ditulis dengan telunjuk yang dicelupkan tim tabak. Tulisannya bergores kuat sungguh pun tidak dapat disebut indah. Lima bayangan dewa menanti kehadiran ketua Chin Ling Pai dan Cap It Haohon di restoran Kailo Kota Hantiong hari ini menjelang S.N.J.A. Hem, lima bayangan dewa. Siapakah mereka dan apakah maunya berkata Sanki yang sambil mengerutkan alisnya? Kurang ajar. Surat ini berupa tantangan bagi kita kata seorang sutenya. Ini penghinaan namanya. Bendera kita dirampas, juga dia menantang suhu dan capit hohon kata yang lain. Sanki yang memberi tanda dengan tangan kepada para sutenya. Mari kita masuk dulu ke dalam dan merundingkan urusan ini. Coa Sute, kau perintahkan para murid untuk bekerja seperti biasa, akan tetapi agar mereka waspada dan mengawasi gerak-gerik orang asing yang kelihatan di daerah kita, juga penjagaan harus diperkuat apalagi pada waktu malam di sekitar menara. Sesudah melakukan pesan suhengnya, Coa Sengki, yakni tokoh termuda dari capit hohon yang usianya 38 tahun, cepat memasuki ruangan dalam di mana para suhengnya sudah berkumpul untuk merundingkan urusan itu. Nama perkumpulan kita sudah hamat terkenal di dunia Kang Ou, akan tetapi karena suhu melarang kita mencampuri urusan luar, maka kita sendiri kurang mengenal tokoh-tokoh golongan putih atau hitam yang kini menjagoi dunia Kang Ou. Betapapun juga, karena banyaknya murid Cien Ling Pai yang terjun di dunia ramai, tentu terjadi hubungan-hubungan di luar tahu kita. Lima bayangan dewa ini tidak kita kenal, tetapi mereka tentu merupakan tokoh-tokoh besar maka sudah berani mengundang suhu dan capit hohon mengadakan pertemuan di Hon Tiong. Sayang bahwa suhu sedang tidak ada, bahkan TWA Suheng dan Ji Suheng, kakak pertua dan kakak kedua, juga pergi, padahal biasanya mereka berdua yang memutuskan segala perkara kalau suhu sedang tidak ada. Mereka pergi bersama Sam Suheng dan Si Suheng sehingga yang ada hanya kita bertujuh. Kita tidak perlu takut, Sam Suheng Chow Aseng Ki, orang termuda yang paling berani dan keras hatinya di antara mereka cepat berkata, mereka hanya lima orang, dan kita masih ada tujuh orang, sudah lebih dari cukup untuk menghadapi mereka. Bahkan kalau Suheng menghendaki, saya sendiri pun sama sekali tak merasa gentar untuk mewakili Chin Ling Pai menghadapi mereka di Hon Tiong. Chow Asute, sikapmu ini tidak bijaksana. Apa engkau sudah lupakan pesan suhu bahwa saat menghadapi apapun juga kita harus berkepala dingin? Hati yang panas merupakan bekal yang sangat melemahkan diri sendiri dalam menghadapi persoalan Shanti yang lalu menegur Sutenya. Chow Aseng Ki cepat menundukkan kepalanya. Maafkan saya, Suheng. Karena ada orang menghina suhu maka hati saya menjadi panas. Hening sejenak, kemudian Shanti yang berkata pula, kita tak mengenal mereka dan tidak tahu apa maksud hati mereka mengundang suhu dan caput hohan. Kita belum dapat memastikan apakah mereka itu mengandung niat baik ataukah buruk, akan tetapi melihat betapa mereka telah mengambil bendera Chin Ling Pai, tentu mereka tidak mempunyai niat yang baik. Karena aku tidak mau berbuat sembrono, maka kita rundingkan dulu baik-baik apakah kita harus melayani mereka ataukah tidak. Setelah berunding sampai lama, akhirnya ditetapkan bahwa mereka bertujuh akan pergi ke Hon Tiong memenuhi undangan lima bayangan dewa, karena apabila mereka tidak melakukan hal ini, tentu urusan itu akan tinggal gelap. Mereka bukan hendak berangkat untuk mencari permusuhan, namun untuk mempelajari apa sebenarnya yang dikehendaki oleh lima bayangan dewa itu, dan untuk memperlihatkan kepada siapapun juga bahwa biarpun di Chin Ling Pai hanya ada tujuh orang dari caput hohan, Chin Ling Pai tak pernah merasa gentar menghadapi apa dan siapapun juga. Sebelum berangkat, San Ki yang memesan lagi kepada para adik seperguruannya. Kalian ingat baik-baik, terutama Choa Sute. Kita tidak boleh bersikap lancang, apalagi jika sampai menimbulkan permusuhan. Hal ini dilarang keras oleh Su Hu. Kita ke situ hanya memenuhi undangan untuk mengenal siapa mereka serta mengetahui apa maksud dari undangan mereka. Saya mengerti, Su Heng. Akan tetapi, bagaimana kalau mereka itu mengeluarkan sikap dan kata-kata yang menghina Chin Ling Pai atau menghina Su Hu? Mungkin mereka adalah musuh-musuh Su Hu di waktu Su Hu masih muda Choa Seng Ki membantah. Kalau ternyata mereka menghina, serahkan saja kepadaku untuk menghadapi mereka. Kalian semua tidak boleh turun tangan secara lancang. Bagaimana kalau mereka menyerang kita? Apakah kita juga harus diam saja Choa Seng Ki membantah? Hem, Choa Sute, kalau sampai terjadi seperti itu, perlukah bertanya lagi? Tentu saja kita harus bergerak untuk membela diri. Yang dilarang oleh Su Hu ialah bila kita menggunakan kekerasan mencari permusuhan. Kalau kita diserang, tentu saja kita harus membela diri. Choa Seng Ki mengangguk-angguk dan kelihatan girang. Mereka itu bukan orang-orang baik, aku yakin akan hal ini dan mereka tentu akan menyerang kita. Setelah meninggalkan pesan kepada para anggota Chin Ling Pai dan juga kepada keluarga mereka, berangkatlah tujuh orang jagoan Chin Ling Pai ini menuju ke kota Han Tiong yang berada di kaki pegunungan Chin Ling Pai. Karena maklum bahwa mereka akan menghadapi orang-orang pandai, maka mereka tentu saja membawa bekal senjata mereka masing-masing untuk berjaga-jaga dan mereka seperti biasa tidak ingin menonjolkan diri sebagai ahli-ahli silat dan menyembunyikan senjata masing-masing di bawah jubah petani mereka yang longgar. Tidak semua anak murid Chin Ling Pai bersenjata pedang. Sungguh pun Ketua Chin Ling Pai yaitu Pendekar Sakti Chia Geng Hang merupakan seorang ahli pedang yang sukar dicari tandingnya, apalagi kalau dia menggunakan pedang pusakanya, yaitu pedang siang bokiam, pedang kayu harum, yang pernah mengegerkan dunia Kang Ou, namun tidak semua murid kepala menjadi ahli pedang. Ketua Chin Ling Pai ini mengajarkan ilmu-ilmu yang tinggi kepada para murid kepala yang disesuaikan dengan bakat masing-masing. Oleh karena itu, di antara tujuh orang jagoan ini, yang bersenjata pedang hanya Sang Kiang, Choa Seng Ki dan dua orang lagi, ada pun dua orang bersenjata golok sedangkan yang seorang bersenjata tongkat yang ujungnya dilapis baja. Kota Hantiong berada di tepi sungai Hansui yang matuh airnya bersumber di pegunungan Chin Ling San kemudian terus mengalir ke timur, menampung air dari sungai-sungai yang mengalir dari selatan seperti sungai Siang Kiang dan Kan Kiang, untuk kemudian terjun ke Lautan Kuning. Kota Hantiong merupakan kota yang cukup ramai karena merupakan pelabuhan besar pertama dan dari kota ini banyak pedagang membawa hasil bumi dan hasil hutan menuju ke timur melalui sungai dengan perahu-perahu besar. Banyak pula pedagang, kesemuanya dari timur datang ke kota ini untuk mencari dagangan karena rempah-rempah dari daerah ini amat terkenal karena banyaknya dan mutunya yang baik. Restoran Khoai Lo adalah restoran terbesar di kota Hantiong. Restoran ini besar dan terdiri dari dua tingkat. Ruangan atas merupakan ruangan istimewa karena seringkali tempat ini digunakan sebagai tempat pesta para pembesar dan tempat pertemuan para pedagang-pedagang kaya sehingga tempat istimewa ini mempunyai tarif makanan yang lebih mahal dan lebih mewah. Orang-orang biasa atau umum selalu memilih tempat duduk di tingkat bawah yang lebih murah. Biasanya, ruangan atas ini selalu ramai dengan tamu-tamu kaya, bahkan sering terdengar suara musik dan penyanyi dalam suasana pesta karena seringkali para pembesar dan hartawan memang makan minum bermabok-mabokan di atas loteng itu sambil memanggil wanita-wanita pemain musik dan penyanyi sebagai penghibur mereka. Akan tetapi pada siang hari itu, ruangan atas ini sunyi saja. Bahkan ketika ada langganan yang hendak naik ke tingkat atas melalui anak tangga yang terjaga oleh pelayan, pelayan itu melarang mereka dengan mengatakan bahwa tingkat atas itu telah diborong dan tentu saja tidak ada tamu lain yang diperbolehkan naik ke sana. Gila! Siapa yang main borong begini, hah? Apakah dia orang yang paling kaya, ataukah pembesar dari lain tempat bentak seorang hartawan yang dikendak naik ke loteng akan tetapi dicegah oleh pelayan itu? Hartawan ini adalah seorang penduduk hantiong yang terkenal dan semua pejabat atau pembesar di kota itu semua adalah teman-temannya. Ia juga menjadi langganan restoran Kualo dan terkenal sebagai seorang yang rayau dengan persen-persennya kepada para pelayan. Loya, maafkanlah saya, maafkanlah kami semua. Kalau yang menyewa hanya pembesar atau hartawan setempat, mana berani saya menolak Loya? Akan tetapi yang menyewa ini, pelayan itu menoleh ke kanan-kiri. Koma mereka adalah orang-orang Cengho yang menyeramkan, dan, dan tamu-tamu mereka adalah Capit Ho Han. Mendengar disebutnya nama Capit Ho Han, wajah orang yang marah-marah itu berubah dan dia segera mengangguk-angguk. Betapapun juga, nama Cengling Pai dengan Capit Ho Han sudah terlalu dikenal oleh semua penduduk hantiong, bahkan pernah beberapa tahun yang lalu ketika ada segerombolan penjahat mengacau hantiong dan para penjaga keamanan sudah kewalahan, penduduk kota itu dibebaskan dari ancaman para pengacau itu oleh dua orang di antara Capit Ho Han yang membunuh para pimpinan perampok dan mengusir semua anak buahnya. Air, kiranya dipakai oleh Cengling Pai, kalau begitu sudah sepantasnya kalau tempat di atas ini tidak diganggu, kata si hartawan berangasan itu sambil meninggalkan restoran. Lewat tengah hari restoran itu masih penuh dengan tamu yang makan siang, yaitu mereka yang menjamu para pedagang yang menjadi tamu. Suasana cukup gembira walaupun mereka semua terpaksa harus mengambil tempat di ruangan bawah, karena semua tamu yang tinggal di hantiong tidak ada seorang pun berani mengganggu ruangan yang telah dipesan untuk Cengling Pai. Berita ini sebentar saja sudah menjalar sampai kemana-mana dan terdengar oleh semua penduduk. Bahkan di luar restoran itu sudah terdapat banyak orang yang kebetulan tidak memiliki kesibukan apa-apa, mereka berkumpul karena ingin melihat Capit Ho Han yang namanya mereka puja-puja dan yang kabarnya akan mengunjungi restoran Koyle. Para pelayan juga telah menanti-nanti dengan tegang, dan lima orang pelayan sudah disiapkan untuk menjadi pelayan-pelayan khusus bagi para tamu agung itu. Orang-orang yang menanti di luar itu berbisik-bisik dan suasana menjadi tegang ketika dari luar datang empat orang yang aneh keadaannya. Empat orang ini entah dari mana datangnya, tahu-tahu telah berada di luar restoran, berdiri di depan pintu dan memandang ke kanan-kiri. Sekelebatan saja dapat diduga bahwa mereka adalah orang-orang aneh yang asing, dengan pakaian dan sikap yang luar biasa. Seorang di antara mereka adalah wanita yang usianya tentu sudah ada 50 tahun, tetapi mukanya berbeda tebal sampai menjadi putih seperti tembok. Bibirnya yang tebal dicat merah sekali, juga kedua pipinya diberi pemerah pipi, rambutnya digelung rapi dan licin mengkilap oleh minyak yang mengeluarkan bau terlalu wangi hingga tercium sampai jauh. Rambut itu dihias dengan emas permata yang berkilauan, telinganya terhias anting-anting yang besar terbuat dari emas pula, juga pakaiannya serba mewah dan mahal. Pendek kata, wanita ini adalah seorang pesolek besar dari ujung rambut sampai ke ujung kakinya yang dibungkus sepatu baru. Mulut yang berbibir merah itu mesam-mesam genit, matanya melirik-kelirik bagaikan sikap seorang darah muda yang cantik jelita. Akan tetapi sebatang pedang membayang dari balik gaunnya, dan kulit di buku-buku jari kedua tangannya tampak tebal dan keras kehitaman seperti besi. Orang kedua adalah seorang yang melihat jubah dan kepalanya seperti seorang hwasyo, pendeta beragama Buddha. Kepalanya yang gundul itu terhias penutup ubun-ubun yang meruncin berwarna putih berkilauan, tubuhnya yang gendut itu hanya terbungkus kain yang dilibat-libatkan seperti jubah, mukanya halus mengkilap dan licirin seperti diminyaki, dan seuntai tasbeh yang terbuat dari batu-batu berwarna hijau melingkar di pundaknya. Dengan matanya yang bulat lebar hwasyo itu memandang ke kanan kirl dengan sikap tak pedulian. Orang ketiga adalah seorang lelaki tinggi kurus bermuka seperti monyet saking kurusnya. Matanya cekung dan kedua pipinya juga cekung, hidungnya pesek dan mulutnya lebar. Dibandingkan dengan hwasyo yang usianya tentu sudah hampir 60 tahun itu, laki-laki tinggi kurus ini kelihatan muda, sungguh pun tentu dia juga sudah berusia 40 tahun lebih. Kulitnya kuning pucat seperti orang yang menderita penyakit berat. Orang keempat agaknya menjadi pimpinan mereka, atau setidaknya tentu yang paling tua. Orang ini memakai jubah luar berwarna hitam, berkantung terlampau lebar, mukanya membayangkan ketasaran dan pandang matanya selalu memandang rendah kepada apapun yang dipandangnya, hidungnya besar panjang agak bengkok ke bawah, kepalanya memakai sebuah topi. Seperti juga laki-laki kurus kering itu, dia tidak kelihatan membawa senjata apapun, namun dari sikap dan pandang matanya jelas dapat diduga bahwa dia bukanlah orang sembelarangan dan ada sesuatu yang mengerikan terbayang pada sikap empat orang ini. Kenapa harus berjalan naik? Aku mengambil jalan terdekat dan termudah kata wanita pesolek itu dan mendadak tubuhnya mencelat ke atas, langsung dia sudah melompat ke dalam ruangan loteng yang tinggi itu. Tentu saja perbuatan ini membuat semua orang yang melihatnya menjadi bengong, kaget dan juga kagum. Kiranya banyak juga orang pandai yang dapat melompat ke loteng itu, namun kera nenek pesolek itu melompat benar-benar sangat luar biasa, bukan melompat lagi melainkan terbang. Omi Tohut, melayang seperti itu di tempat asing sungguh semilono dan berbahaya. Pin Cheng lebih suka berhati-hati dan memeriksa keadaan yang belum kita kenal. Ho Siu itu berseru sambil mengangguk-angguk, kemudian dia menghampiri tembok dekat pintu. Mendengar kata-katanya, orang mengira bahwa dia hendak berjalan masuk melalui pintu seperti biasa, akan tetapi orang-orang yang melihatnya menjadi bengong ketika melihat Ho Siu itu bukan memasuki pintu, tetapi menghampiri tembok, kemudian menggunakan tangan dan kakinya untuk merayap naik bagaikan seekor cecak saja. Setiap kali telapak tangannya menempel tembok, telapak tangan itu melekat dan pada saat telapak tangan dilepaskan untuk menempel ke atas lagi, terdengar suara. Ceplok Semua orang, baik para tamu yang berada di dalam restoran dan mereka yang berada di luar, terbelalak penuh keheranan dan kekaguman, mengikuti gerakan Ho Siu itu dengan pandang mati mereka ketika Ho Siu itu terus memanjat tembok bagaikan seekor cecak besar sehingga akhirnya dia tiba di loteng dan meloncat masuk. Hehehe, hok-hok yang benar-benar amat tergesa, apakah khawatir kehab bisa narat? Tunggu aku, jangan dihabiskan tiba-tiba orang laki-laki kurus seperti monyet itu tertawa, kemudian sekali tubuhnya berkelebat, bayangannya telah lenyap dari tempat itu dan yang tampak hanya bayang-bayang seperti setan berkelebatan melalui anak tangga, tahu-tahu dia sudah berada di loteng pula, disambut dengan tertawa-tawa oleh wanita pesolek dan Ho Siu berilmu cecak tadi. Laki-laki yang bertopi dan berhidung besar itu menggeleng kepala. Aih, anak-anak itu masih senang bermain-main di manapun mereka berada. Ucapannya ini cukup keras sehingga terdengar oleh semua orang. Seorang pelayan yang berjaga di kaki anak tangga segera menyambutnya karena dialah yang memesan tempat di atas loteng itu. Pelayan ini tadi juga bengong menyaksikan olah semua tamunya yang aneh-aneh itu, dan kini dengan senyum lebar dia menjura kepada kakek bertopi sambil berkata, kiranya lo ya, cuan besar, dan para sahabat dia telah tiba. Selamat datang dan silakan naik. Apakah hidangannya harus disajikan sekarang? Kakek itu memandang dengan sikap merendahkan, lalu berkata, kami berempat adalah sihat cuan rumah, tamu-tamu yang kami undang belum datang. Keluarkan saja arak lebih dulu empat guci besar. Meta pelayan itu terbelalak. Untuk empat orang saja harus menyajikan empat guci besar. Seguci pun cukup untuk diminum lima orang sampai mabok. Akan tetapi dia tidak berani membantah dan ketika dia hendak pergi melaksanakan perintah ini, tiba-tiba dia berdiri torlongong memandang kakek yang kini melangkah perlahan-lahan naik ke tangga loteng. Juga para tamu memandang dan bangkit berdiri, metu mereka terbelalak ketika melihat betapa pada lantai dan papan-papan anak tangga bekas kaki orang bertopi itu nampak bekas injakan yang dalamnya setengah jari, lantai dan papan itu melesak ke dalam. Setelah kakek itu tiba di loteng, semua orang mulai ramai berbisik-bisik membicarakan kehebatan empat orang aneh itu. Ada yang merasa ngeri dan cepat-cepat meninggalkan restoran karena menganggap bahwa empat orang itu pasti bukan manusia, melainkan iblis-iblis dan seluman. Akan tetapi, beberapa orang tamu yang mengerti akan ilmu-ilmu silat dapat mengenal orang-orang yang memiliki kepandayan amat tinggi maka tertariklah mereka, ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya antara orang-orang aneh ini dengan tokoh-tokoh Cien Ling Pai. Dugaan mereka ini memang benar. Empat orang itu bukanlah orang sembarangan, akan tetapi datuk-datuk dalam dunia perselatan dan lebih terkenal lagi di antara golongan hitam atau kaum sesat. Kakek bertopi dan berhidung besar itu bernama Gulorit dan terkenal dengan julukannya Lioktesin Mo, si iblis bumi, dan dalam rombongan empat orang ini dialah yang paling tua dan agaknya paling disegani oleh teman-temannya. Hwasyo yang merayap tembok seperti cecak itu juga amat terkenal di dunia hektu, jalan hitam, dunia penjahat, karena dia hanya seorang Hwasyo palsu, seorang penjahat besar yang menyembunyikan diri di balik jubah pendeta serta kepala gundulnya. Dia memakai nama pendeta Hwok Hwasyang, dan di samping ini memakai nama julukan yang amat hebat. Membayangkan kesombongannya, karena julukannya itu adalah Hwasyo yang Syao bin Sian, si dewa tertawa bertangan sakti. Wanita tua yang pesolek itu pun bukanlah orang sembarangan. Dia adalah Chiyok Li Kim yang berjuluk Hwi Gia Kang, kelabang terbang, dan amat terkenal sebagai seorang maling tunggal yang dahulu pernah mengegerkan istana karena selama satu bulan dia berani mengganggu kamar-kamar di istana untuk mencuri benda-benda berharga sehingga dia hampir tertangkap oleh para pengawal dan tidak berani muncul lagi. Ada pun orang yang keempat, laki-laki berusia 40 tahun lebih yang bermuka kurus seperti monyet itu, bernama Busip dan berjuluk Tuat Bengkau, monyet pencabut nyawa. Karena kota Hantiong yang termasuk daerah pegunungan Chin Ling San itu selalu aman dan sejak Chin Ling Pai berdiri di Chin Ling San keadaan menjadi tenteram, semua penjahat tidak ada yang berani beraksi di daerah itu, maka orang-orang yang berada di situ tidak ada yang mengenal empat orang datu kaum sesat ini. Sesungguhnya, empat orang ini hanya merupakan anggota-anggota dari rombongan yang terdiri dari lima orang dan yang terkenal dengan sebutan yang mereka buat sendiri, yaitu Gerosian Eng Chu, lima bayangan dewa. Yang seorang lagi adalah pemimpin mereka dan kehadiran mereka di restoran itu adalah atas perintah orang pertama yang menjadi orang tertua dan menjadi kakak tertua mereka. Lima bayangan dewa ini telah menjadi saudara-saudara angkat yang saling bekerjasama dengan baik hingga kekuatan mereka yang tergabung itu membuat mereka amat ditakuti, baik oleh kaum sesat sendiri, karena memang tak mudah untuk mengalahkan lima orang yang bergabung ini dan sudah menjadi saudara angkat yang bersumpah untuk sehidup semati. Biarpun para tamu di ruangan bawah restoran itu tidak mengenal mereka yang berada di loteng, namun para tamu yang berani tetap tinggal di situ dapat menduga bahwa empat orang aneh itu tentulah orang-orang kengho yang berilmu tinggi, dan karena mereka semua percaya akan perlindungan Chin Ling Pai, maka mendengar bahwa empat orang itu mengundang capit hohon dari Chin Ling Pai, mereka bersikap tenang-tenang saja dan ingin menyaksikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Kepala pelayan kemudian dihujani pertanyaan oleh para tamu dan kepala pelayan ini menceritakan dengan gembira karena dia mendapat kesempatan untuk menonjolkan diri dan menjadi pusat perhatian, bahwa kakek bertopi itulah yang mengatur pesanan untuk menggunakan loteng itu sebagai tempat perjamuan menyambut tamu-tamu mereka, yaitu capit hohon dari Chin Ling Pai. Tentu saja tadinya saya keberatan kalau loteng itu dibolongnya, akan tetapi mendengar bahwa mereka itu hendak menjamu capit hohon, siapa yang berani menentang? Kami malah berbahagia sekali dapat menyenangkan hati capit hohon, bukan? Dan kiranya, empat orang itu pun adalah orang-orang yang memiliki kepandaian sangat hebat. Pantas menjadi sahabat-sahabat capit hohon. Akan tetapi di antara para tamu itu ada pula yang diam-diam menyaksikan apakah benar empat orang ini adalah sahabat-sahabat dari capit hohon. Mereka sudah mengerti betul siapa adanya capit hohon, yaitu tokoh-tokoh Chin Ling Pai yang sangat terkenal sebagai pendekar-pendekar besar, pembela kebenaran dan keadilan dan yang hidup sederhana seperti petani-petani biasa. Terima kasih telah menonton!